Cara meminta maaf dalam bahasa Inggris Dalam keseharian, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, sorry. Ini adalah kata yang paling dasar. Kata ini memang sangat pendek dan jika tidak ingin sekedar mengatakan sorry, Anda bisa menambahkannya dengan I'm sorry. Yang kedua, I'm so, or terribly, or incredibly, or really sorry. Nah, jika Anda merasa bahwa Anda sangat menyesal dan menunjukkan kesungguhan, tambahkan kata so, terribly, incredibly, or really sorry. Yang ketiga, please forgive me. Nah, jika Anda ingin agar seseorang tersebut memaafkan Anda, cobalah untuk mengatakan please forgive me. Untuk dapat diingat, disarankan jangan terlalu sering mengucapkannya, karena hal ini akan membuat Anda terlihat sangat menyedihkan. Yang keempat, excuse me. Kata ini dapat digunakan dalam beberapa situasi, yaitu, yang pertama, Anda ingin melewati seseorang yang menghalangi jalan, Anda bisa mengatakan, Excuse me, can I just get away? Atau cukup katakan, excuse me. Yang kedua, yaitu Anda tidak sengaja tertawa di suatu ruangan yang ramai dan suasana sedang hening. Anda bisa menggunakan kata, oh, excuse me. Dan yang ketiga, jika Anda ingin mendapatkan perhatian, contohnya, seperti seorang guru yang ingin mendapatkan perhatian siswanya yang sedang ribut di kelas, Anda bisa mengatakan, Excuse me, could you listen to me, please? Dan selanjutnya, yang kelima, pardon me. Penggunaan pardon me sama dengan excuse me, tapi pardon me juga bisa diucapkan untuk mengintrupsi sebuah percakapan. Yang keenam, I own you an apology that I'd like to apologize. Jika Anda telah melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakan, kemudian Anda ingin mengatakan tidak hanya sekedar maaf, kata ini bisa diucapkan. I own you an apology atau I would like to apologize. Yang ketujuh, I sincerely apologize for what happened. Kalimat ini mempunyai arti secara tulus meminta maaf atas apa yang terjadi. Kalimat permohonan maaf seperti ini bisa Anda gunakan di lingkungan bisnis atau pekerjaan. Yang kedelapan, I take full responsibility for my behavior. Artinya adalah, saya bertanggung jawab penuh atas kelakuan saya. Kalimat ini juga bisa Anda terapkan pada lingkungan kantor atau pekerjaan yang bersifat profesional. Nah kemudian untuk kedua contoh berikut adalah ungkapan yang bisa Anda gunakan untuk permohonan maaf atas keterlambatan Anda. Yang kesembilan, sorry I'm late atau sorry for being late. Ini adalah ucapan maaf karena terlambat yang paling dasar. Memiliki arti, maaf saya terlambat. Dan yang kesepuluh, sorry for keeping you wait. Kalimat ini lebih sopan untuk digunakan dan juga terdengar lebih elegan. Memiliki arti, maaf telah membuat Anda menunggu. Baik, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Nah, buat kamu yang mau belajar dan dimimbing secara pribadi dengan tim mentor kami, langsung saja cek info pendaftarannya di komentar paling atas. Thanks for watching and hope you enjoyed it. Pastikan kamu sudah like dan share ke semua teman. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu menjadi yang pertama mendapat video materi terbaru. Jika kamu punya pertanyaan atau request materi, silakan komen di kolom komentar di bawah ini.